Baik, sekarang kita ke latihan inti, yaitu pembuatan sebuah majalah. Dalam pembuatan majalah ini, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Temanya itu apa? Dan targetnya siapa? Di sini ada beberapa tema, yaitu tema tentang musik, bisnis, atau tema-tema yang feminim. Nah, di sini saya akan membuat sebuah majalah dengan tema bisnis. Tentunya, tema bisnis ini tidak memerlukan banyak warna nantinya. Simple, tapi elegan. Dan tentunya, dalam sebuah pembuatan majalah, kita harus mengumpulkan beberapa materi terlebih dahulu, yaitu naskahnya, image. Di sini saya akan lihat, saya akan mempunyai bahan-bahan majalah. Nah, di sini ada bahan-bahan majalah yang saya sudah siapkan, yaitu ada iklan, ada image, kemudian ada naskah. Ketiga file ini sangat dibutuhkan dalam pembuatan majalah nanti. Oke, kita mulai. Saya akan mengklik dokumen untuk pembuatan baru. Kemudian saya akan menentukan ukuran dari majalah tersebut, yaitu saya akan membuat ukuran 21 x 27,5 cm. Di sini kalau dibuat milik, dikali 10, jadi 20 x 27,5 mm. Kemudian di sini ada number of page-nya. Saya akan buat kira-kira 10 halaman. Nanti kalau memang kurang, kita bisa tambahkan. Nah, di sini kita akan passing page, karena saya akan membuat bulat-bulat. Jadi akan mempermudah nantinya. Tampilannya akan double ya. Kemudian ada kolomnya. Kolomnya itu saya akan buat 3 ya. Rata-rata kalau majalah itu 3 ya standarnya. Tapi ada juga 2. Saya di sini akan buat 3. Kemudian jaraknya saya akan memakai default-nya. Kemudian margin-nya. Biasanya top-nya saya membuat ukurannya sekitar 20. Kemudian button-nya 25. Insight-nya 20. Insight-nya 15, sorry. Dan outsight-nya 15. Jika perlu diperhatikan, icon ini harus kita centang. Harus kita hilangkan terlebih dahulu dengan tanda putus ini. Karena agar kita bisa custom ukuran ya. Kalau kita klik di sini, maka kita seperti ini. Maka akan mengikuti ukurannya yang kita buat pertama kali. Misal 20 semuanya. Semuanya akan mengikuti 20. Makanya kalau membuat custom, kita klik terlebih dahulu. Kita non-aktifkan. Kemudian baru kita tulis ukurannya. 20 misal. Kayak tadi yang saya buat itu. 25. Kemudian sini 15. Dan ini 15. Insight-nya. Ini insight-nya itu left, kiri ya. Outsight itu right, kanan. Kemudian bleed-nya saya akan buat 3 ya. 3 mili. Nah, kalau kita klik ini kita aktifkan. Maka kalau kita klik 3, semuanya akan mengikuti 3. Oke, sudah saya buat di dokumen baru ini. Saya klik OK untuk penyelesaiannya. Nah, inilah tampilan awalnya seperti ini. Ini ukuran top-nya tadi, 20. Kemudian ini button-nya 25. Dan left-nya adalah 15. Kemudian right-nya juga 15. Dan left-nya adalah 15. kat slash. Kemudian.